Selamat pagi anak-anak, salam jumpa dan salam sehat untuk kita sekalian. Di masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak masih diberi kesempatan untuk belajar secara mandiri dari rumah masing-masing. Sebagai panduannya, Ibu akan menjelaskan materi pertemuan kita pada hari ini, yakni berkaitan dengan pertumbuhan penduduk dan proyeksi jumlah penduduk. Ibu Langi, materi pembelajaran kita pada hari ini yakni berkaitan dengan pertumbuhan penduduk dan proyeksi jumlah penduduk. Yang pertama, kita akan melihat tentang pertumbuhan penduduk. Apa itu pertumbuhan penduduk? Pertumbuhan penduduk adalah berubahnya jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara tertentu yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor, natalitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Sehingga bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh tiga faktor tersebut, yakni natalitas, mortalitas, dan juga migrasi. Jumlah penduduk di suatu wilayah akan bertambah dikarenakan atau disebabkan oleh faktor kelahiran dan adanya migrasi masuk. Sebaliknya, jumlah penduduk di suatu wilayah akan berkurang itu dipengaruhi oleh faktor kematian dan migrasi keluar. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah itu biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Ada tiga kriteria utama dalam penentuan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Yang pertama, pertumbuhan penduduk rendah apabila angka persentase pertumbuhan penduduknya kurang dari 1%. Dua, pertumbuhan penduduk sedang apabila angka persentase pertumbuhan penduduknya antara 1-2% per tahun. Tiga, pertumbuhan penduduk tinggi apabila angka persentase pertumbuhan penduduknya lebih dari 2% per tahun. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita menentukan pertumbuhan penduduk yang berada di suatu wilayah tertentu? Baiklah, kita lihat. Cara menghitungnya ada dua cara. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk alamnya. Dan yang kedua, pertumbuhan penduduk dopa. Yang pertama, pertumbuhan penduduk alamnya adalah bertambahnya atau berubahnya jumlah penduduk di suatu wilayah yang dipengaruhi oleh angka kelahiran dan kematian. Kita gunakan persamaan, PA sama dengan P0 ditambah L kurang M. P0 jumlah penduduk awal tahun, L jumlah kelahiran, dan M adalah jumlah kematian. Setelah kita mencari pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut, maka langkah keduanya adalah kita menghitung persentase pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut. Kita gunakan persamaan PA sama dengan R kurang M per P0 dikali 100%. Di bulan ini, setelah kita mencari pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari angka persentase pertumbuhan penduduknya. Kita gunakan persamaan PA sama dengan L kurang M per P0 kali 100%. Nah, anak-anak bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita perhatikan soal berikut ini. Kita ambil contoh soal yang sederhana. Misalnya, pada tahun 2017, jumlah penduduk kota ND sebanyak 25.000 jiwa. Dibulangi, pada tahun 2017, jumlah penduduk di wilayah kota ND sebanyak 25.000 jiwa. Dalam kurun waktu 2017 sampai 2018, terjadi kelahiran di kota ND sebanyak 1.200 jiwa. Atau 1.200 banyak. Dan pada saat itu pula, terjadi kematian sebanyak 650 jiwa. Berapakah pertumbuhan penduduk kota ND antara rentang batu 2017 sampai dengan 2018? Mari kita lihat sekarang bersama-sama. Kita pasang rupusnya tadi, PA sama dengan P0 tambah L kurang M. PA sama dengan penduduk awal tahunnya 25.000 ditambah 1.200 kurang 650 jiwa. PA sama dengan 550 jiwa. PA sama dengan 25.550 jiwa. Artinya, selama setahun, penduduk kota ND bertambah 550 jiwa. Total jumlah semuanya menjadi 25.550 jiwa. Nah, langkah selanjutnya setelah kita mengetahui pertambahan jumlah penduduknya demikian, langkah selanjutnya kita mau mencari angka persentase pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut pada tahun 2018. Itu berapa? Kita gunakan rupus yang ini. PA sama dengan L kurang M per P0 kali 100%. PA sama dengan R-nya tadi, L kurang R-nya tadi, dapatnya 550 jiwa. 1.200 jiwa kurang 650 jiwa, jadi dapatnya 550 jiwa per P0-nya 25.000 jiwa dikali 100%. PA sama dengan, kita coret saja yang ini, dapatnya 550 jiwa. PA sama dengan 55, 50 jiwa berarti 2,2. 2,2 persen. Nah, kesimpulannya jumlah penduduk wilayah atau kota ND bertambah 550 jiwa pada tahun 2018 dengan angka persentase penduduk setiap tahunnya adalah 2,2 persen. Nah, berdasarkan kriterianya tadi, maka pertumbuhan penduduk kota ini pada tahun tersebut tergolong tinggi. Lebih dari 2 persen. Baiklah anak-anak, kita lanjut pada cara yang kedua, pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk total adalah bertambahnya jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, imigrasi, dan juga emigrasi. Kita gunakan persamaannya adalah PT sama dengan P0 tambah R kurang M ditambah I kurang E. Kita gunakan persamaannya adalah PT sama dengan P0 tambah R kurang M tambah I kurang E. M adalah jumlah kelahiran, M adalah jumlah kematian, I adalah imigrasi, E adalah imigrasi, P0 jumlah penduduk awal tahun. Kita ambil contoh yang sederhana misalnya. Pada tahun 2019, jumlah penduduk kota Kupa, jumlah penduduk kota Kupa, sebanyak 30.000 jiwa. Ini kita misalkan, jumlah penduduk kota Kupa, pada tahun 2019, berjumlah 30.000 jiwa. Dalam turun waktu 2019 sampai 2020, terjadi peristiwa kelahiran sebanyak 1.500 jiwa. 1.500 jiwa. Dan kematiannya sebanyak 700 jiwa. Jumlah penduduk yang masuk dan menetap di kota Kupa, pada kurun waktu tersebut, sebanyak 50 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk kota Kupa yang keluar dan menetap di wilayah lain, sebanyak 25 jiwa. Pertanyaannya, hitunglah pertumbuhan penduduk alaminya dan berapa persentase pertumbuhan penduduk kota Kupa tersebut. Nah, anak-anak, mari kita lihat sama-sama dan mengerjakannya secara bersama-sama. Kita mulai yang pertama. PT sama dengan P0, P0-nya adalah penduduk awal tahun 30.000 jiwa. Ditambah, ditambah, jadi PT sama dengan penduduk awal tahunnya 30.000 jiwa. Ditambah, L1.500 kurang 700. Ditambah, ditambah, I50 kurang 25. PT sama dengan 30.000 jiwa. Sehingga dalam kurun waktu setahun, pertumbuhan atau pertambahan jumlah penduduk total wilayah kota Kupa sebanyak 825 jiwa, total secara keseluruhan menjadi 30.825 jiwa. Nah, itu pertambahan jumlah penduduknya. Bagaimana cara menghitung pertumbuhan penduduknya? Sama dengan pertumbuhan penduduk alaminya tadi. Kita lihat sama-sama. Rumus untuk menghitung pertumbuhan penduduk. Persentase pertumbuhan penduduk totalnya adalah sebagai berikut. PT sama dengan L kurang M ditambah I kurang E per P0 dikali 100%. Ibu lagi, rumus untuk mencari pertumbuhan penduduk dalam bentuk persentase adalah PT sama dengan L kurang M ditambah I kurang E per P0 kali 100%. Soalnya sudah ada tadi, kita tinggal mengerjakannya atau menyelesaikannya. PT sama dengan jumlah kelahiran 1.500 kurang 700 ditambah 50 kurang 25 per 30.000 dikali 100%. PT sama dengan 825 per 30.000 dikali 100%. PT sama dengan 825 per 30.000 dikali 100%. Ibu menggunakan kalkulator. 825.000 dibagi 30.000 dikali 100%. PT sama dengan 2,75%. PT sama dengan 2,75%. Sehingga dengan demikian, jumlah penduduk 1 tahun pertambahannya 825 jiwa. dengan angka pertumbuhan penduduk setiap tahunnya adalah 2,75%. Berdasarkan kriterianya, maka pertumbuhan penduduk kota kupang tergolong tinggi lebih dari 2%. Baiklah anak-anak, itu tentang pertumbuhan penduduk. Kita masuk pada bagian yang kedua adalah atau berkaitan dengan proyeksi penduduk. Dibulangi, yang pertama tadi adalah pertumbuhan penduduk. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua yang berkaitan dengan proyeksi jumlah penduduk. Apa itu proyeksi jumlah penduduk? Proyeksi jumlah penduduk atau sama halnya dengan kita memperkirakan, kita memprediksikan jumlah penduduk di suatu wilayah atau di suatu negara dalam kurung waktu tertentu. Bisa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun ke depan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Atau bagaimana cara mengetahui, memprediksikan jumlah penduduk di suatu wilayah dalam kurung waktu tertentu? Ada 2 rumus yang kita gunakan. Rumus yang pertama adalah rumus aritmati. Rumus yang pertama adalah rumus aritmati. Rumus aritmati ini menganggap bahwa jumlah penduduk setiap tahunnya itu adalah sama. Rumusnya adalah Pn sama dengan P0 kali 1 tambah Rn. P0 penduduk awal tahun, R adalah angka persentase perubahan penduduk, sedangkan N adalah jangka waktu dalam tahun. Bagaimana cara mengerjakannya? Mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Pada tahun 2018, jumlah penduduk wilayah A sebanyak Rp50.000 jiwa. Dengan angka persentase pertumbuhan penduduk setiap tahunnya adalah 2%. Jadi 2% per tahun. Berapakah jumlah penduduk wilayah A pada tahun 2023? Berapakah jumlah penduduk wilayah A pada tahun 2023? Artinya dalam kurung waktu 5 tahun, jumlah penduduk wilayah A itu berjumlah atau jumlahnya menjadi berapa? Nah, kita gunakan rumus yang ini. Mari kita lihat sama-sama. PN sama dengan P0-nya adalah 50.000 jiwa. Maka 50.000 dikali 1 tambah 0,02 kali 5. 5 berasal dari mana? 5 berasal dari mana? Dari 2023 kurang 2018. Berarti dalam kurung waktu 5 tahun. Jadi kali 5. PN sama dengan Rp50.000 dikali 1 tambah 0,02. 0,02 dikali 5 sama dengan 0,1 PN sama dengan 50 ribu dikali 1,1 PN sama dengan x 1,1 50 ribu dikali 1,1 sama dengan 55 ribu Jadi jumlah penduduk wilayah A pada 5 tahun ke depan, tepannya pada tahun 2023 jumlah penduduknya menjadi 55 ribu jiwa Artinya setiap tahun pertambahan jumlah penduduk wilayah A sebanyak 1.000 orang 5 tahun menjadi 50 ribu orang Kita masuk rumus yang kedua Rumus yang kedua adalah rumus geometri Rumus yang kedua adalah rumus geometri, rumus bunga berbunga atau bunga majemuk Kita gunakan rumus PR sama dengan P0 x 1 tambah R tambah N Ibu ulangi PN sama dengan P0 x 1 tambah R pangkat N Nah bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat contoh soal berikut ini Misalnya, pada tahun 2000 jumlah penduduk wilayah A adalah 50 ribu jiwa 50 ribu jiwa Dengan angka persentase pertumbuhan penduduk setiap tahunnya adalah 2% Berapakah jumlah penduduk wilayah A pada tahun 2002? Jumlah penduduk wilayah A pada tahun 2000 adalah 50 ribu jiwa Dengan angka persentase penduduknya 2% per tahun Berapakah jumlah penduduk wilayah A pada tahun 2002? Mari kita lihat sama-sama PN sama dengan P0 nya 50 ribu dikali 1 tambah R2% terakhir 0,02 pangkat 2 Jadi 1,0404 PN sama dengan PN sama dengan 50 ribu dikali 1,0404 PN sama dengan 50 ribu dikali 1,0404 52 ribu dikali 1,0404 Baiklah anak-anak, itulah 2 cara bagaimana kita menghitung angka pertumbuhan atau jumlah penduduk Kita memprediksikan jumlah penduduk pada kurung waktu tertentu Baiklah anak-anak, demikianlah materi pertumbuhan kita pada hari ini Namun sebelumnya, kita melihat dulu dampak dari pada pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi Dampak yang pertama adalah peningkatan angka pengangguran Jadi jumlah pengangguran semakin tinggi diakibatkan karena jumlah penduduknya bertambah Lapangan kerjanya itu berkurang Yang kedua, meningkatnya kemiskinan Yang ketiga, penurunan tingkat kesejahteraan penduduk Dan yang terakhir, peningkatan kebutuhan pangan dan juga tempat tinggal Baiklah anak-anak, penjelasan memang tidak sempurna Seperti yang anak-anak bayangkan Tetapi minimal ibu sudah menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung pertumbuhan penduduk di suatu wilayah Dan juga bagaimana cara menghitung jumlah penduduk di suatu tempat dalam kurun waktu tertentu Dalam dengan materi proyeksi jumlah penduduk Apabila ada pertanyaan ataupun yang tidak mengerti perihal materi pada hari ini Silakan ajukan pertanyaannya bisa lewat Youtube atau via WA Jabri Demikianlah materi pertemuan kita pada hari ini Tetap semangat, jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini Selalu pakai masker Selalu cuci tangan Dan jauhkan diri dari kerumunan masa Salam sehat Sampai ketemu pada pertemuan kita berikutnya Dengan materi tentang kepadatan penduduk Sampai jumpa Tuhan memberkati Selamat menikmati Selamat menikmati